Ini bocor nggak ya? Belajar dari pengalaman di trip pertama yang serba dadakan? Trip kedua ini kami lebih prepare, sampai bawa baju sekoper Padahal cuma sehari semalam aja di sana Tapi lebih baik sedia payung sebelum hujan kan guys? Onigiri siap meluncur Kita isi angin ban dulu ya Biar enak jalannya si Onigiri Kita isi per talet Rp100.000 Hmm, kira-kira cukup nggak ya untuk pulang pergi? Nah, setelah menemukan Tampung jarak 1,5 jam dari Banjarbaru Sekarang kita sudah sampai di Kabupaten Tapin Ada Wong Solo juga guys Sampai ini kita di Kabupaten Bulu Sungai Selatan Sampai jumpa di video selanjutnya 7 menit lagi sampai di penginapan Kami menginap satu malam di kandangan Karena kami nggak kebagian penginapan di Loksado Semuanya sudah full dari satu minggu sebelumnya Kami kurang gercep nih guys Kami menginap satu malam di kandang Kami menginap satu malam di kandang Kami menginap satu malam di kandang Nah ini dia penginapannya, Medina Guest House Syariah Kami dapat dari travel loka, cuma ini penginapan yang terdaftar di sana Dengan harga Rp 350.000, Fasilitas yang disediakan diantaranya ada AC, koneksi internet, dan sarapan Kamarnya sendiri cukup bersih dan nyaman Di dekat penginapan, ada cafe yang menarik perhatian kami Nama kafenya Star Black Coffee Begitu masuk, tercium aroma kopi yang wangi banget Mau makan? Untuk makan berasnya, kita ada gabi garam, satu teks yang belum makan Buat answer sama yang baru itu, ada nanti goreng di tutup Ini yang baru ya? Iya Suasana kafenya kuzi banget guys Makanan dan minumannya juga enak-enak Makanan yang kami pesan adalah sampler snack dan nasi goreng sambal mata Untuk minumannya, kami pesan kiwi sparkling dan cheesecake coffee Cheesecake coffee-nya juara banget Kalian wajib kesini kalau ke kandangan Makanannya enak guys Terus minumannya enak, apalagi kopinya Ini kalau untuk disini, kayaknya paling rame disini nih Soalnya penginapan kita di sana Berapa langkah disini? Berapa langkah nih? Iya, mulai Satu, dua, tiga, empat, lima Satu, dua, tiga, empat, lima Satu, dua, tiga, empat, lima Sampaihet, empat, lima Tujuh, empat, lima Dari penginapan sini Ke Habis harapan Kami langsung check out dan meluncur ke arah Loksado Yang menurut Google Map Perkiraan waktunya sekitar 45 menit Kami langsung check out dan meluncur ke arah Loksado Akses jalan yang dilalui dari kandangan ke Loksado Cukup sulit sih bagi wisatawan yang belum hafal jalan seperti kami Banyak tanjakan-tanjakan curam yang harus dilewati Kadang tanjakannya gak kelihatan loh Karena jalannya menikum Yeay akhirnya kita sampai ke graha wisataan mandit Loksado Emang bener masuk ke ini? Iya Iya kalau gak salah masuk Iya masuk ke sini Banyak mobil guys Yang mau naik rafting Parkirnya nih sebelah Eh jangan ke jalan Itu aja tuh sebelah Oke kita siap-siap dulu ya guys Nah ini dia guys Daftar harga untuk sewa kamar dan sewa bambu rafting Nah Kalau mau nyawar Kalau mau nyawar Itu sama aja Apa-apa Mau nyawar Di kamar Mau nyawar Mau nyawar Berapa? Sekarang aja Sekarang aja Tadinya kami mau menginap disini loh Tapi sudah full Bahkan sudah ada yang membuking loh Untuk acara tahun baruan Bagus ya Pemandangan di sekitar Penginapan graha wisata Amanit ini Berarti kita mulainya dari sini Ini dari jembatan situ Ini kesini aja Yang lalu Yang lalu Itu Yang lalu Itu Terima kasih telah menonton 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 di bagian deskripsi ya di tengah perjalanan kami berhenti untuk sekedar foto-foto dan bermain-main air di bagian sungai yang dangkal selamat menikmati ini kita habis rafting jadi dijemput pakai motor nyewa motor satu motornya 25 ya jadi totalnya 300 biaya nyewa rafting ke sini oh ke kanan airnya sejuk banget kayaknya nanti kita harus ke loksado lagi loh kok deket banget perasan tadi lama bukan disini disana kesini oh iya loh enak untung pakai baju ini enggak enak malah dingin seger 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 banget pakai pakai x-ray di sini enaknya nanti kita coba lagi kalau sesi selanjutnya kita akan pakai motor nanti berapa kali ya ini wangi makanan wangi daging wangi ayam goreng guys selesai awannya menduk di atas dan di bawahnya cerah tapi atasnya selesai ya iya ini cocoknya sih pagi-pagi sampai jam 12 rame-rame sih juga ya rame-rame iya takutnya hujan iya kalau sore hujan pagi juga bisa hujan di sini tapi kalau misalnya musim kemarau sampai aja terus airnya lebih jernih katanya kita pas nanti kita naik motor kita cobain pas musim kemarau ya iya nih jalannya turun naik iya udah sampai lagi kita udah sampai lagi kita iya 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 terus iya iya kan bisa nih tekan iya 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 oke guys segitu dulu piknik kita kali ini kami mohon maaf bila masih ada kekurangan terima kasih sudah menonton sampai jumpa di piknik selanjutnya sampai jumpa di piknik selanjutnya